Yang pemirsa kejuaraan bulu tangkis Kota Jambi se-Indonesia sukses dikelar SAPMA PP Jambi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia bertempat di Kurniawan Badminton Hall Kota Jambi. PBSI Jambi keluar sebagai juara umum di kejuaraan bulu tangkis Kota Jambi se-Indonesia. Jumat 24 Desember 2021, penutupan kejuaraan bulu tangkis Kota Jambi se-Indonesia berjalan sukses. Kejuaraan tersebut diikuti sebanyak 740 peserta dengan 70 klub dan 13 provinsi. Kejuaraan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 19 Desember sampai 24 Desember 2021 bertempat di Kurniawan Badminton Hall RT5, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Kegiatan penutupan kejuaraan bulu tangkis Kota Jambi se-Indonesia yang digelar SAPMA PP Jambi dihadiri dan resmi ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, serta turut hadir Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Pusat, Tegu Aulia Arief, Kepala Bidang Olahraga Prestasi Olahraga Daerah Kemenpora RI, Aziz Arianto, Staf Ahli Gubernur Jambi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ariansya, serta tamu undangan lainnya. Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila Pusat, Tegu Aulia Arief, menuturkan kegiatan ini diniatkan untuk mengembangkan potensi pemuda, terutama atlet-atlet muda Indonesia. Ia sangat mengapresiasi dan berharap dengan adanya kejuaraan ini dapat memotivasi para atlet muda untuk terus maju. Kegiatan ini adalah kejuaraan PBSI Open di Kota Jambi, seluruh Indonesia, memperbutkan Piala Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila. Ini diniatkan juga untuk mengembangkan potensi pemudaan, terutama anak-anak atlet-atlet muda Indonesia agar dapat berkembang, apalagi kemarin juga kita dapat hadiah besar Piala Thomas kembali lagi ke Indonesia, mudah-mudahan nanti Uber dan lainnya juga bisa dan kami berharap juga pengembangan atlet lebih baik dan kami apresiasi juga Kemenpora yang banyak support, baik di nasional, maupun di sini juga, serta pemerintah Provinsi Jambi dan juga DRT. Aziz Arianto, Kepala Bidang Olahraga Prestasi Olahraga Daerah Kemenpora RI, sangat mengapresiasi kejuaraan tersebut. Cabang bulu tangkis merupakan salah satu cabang olahraga unggulan. Pemerintah sangat mensupport dan konsentrasi pada 14 cabang olahraga yang salah satunya ialah bulu tangkis. Ia berharap dari kegiatan ini muncul atlet-atlet potensial yang mendunia dari atlet bulu tangkis Jambi. Cabang bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang memang menjadi unggulan kita, termasuk cabang bulu tangkis ini adalah di desain besar olahraga nasional menjadi salah satu cabang yang diunggulkan. Kenapa? Ini bisa dilihat dari prestasi yang telah dicapai di Indonesia ini. Jadi mulai terisi game, ajang game, bahkan olimpik game. Dan kemarin terakhir, Piala Tumas tetap bergemburannya. Jadi tidak ada doanya, pemerintah sekarang memang benar-benar konsentrasi ke 14 cabang olahraga yang ada di BUN, salah satu adalah bulu tangkis. Dan kami berharap dari bulu tangkis, dari Jambi inilah akan muncul atlet-atlet yang potensial. Sedangkan bagi Edi Kurniawan, selaku ketua panitia berharap dengan adanya kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia, kota Jambi dapat memacu semangat para atlet-atlet muda Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi juga sangat mengapresiasi dan mensupport kejuaraan ini. Kita adakan saat ini, itu pejabat maupun dari pemerintah, usul pemerintah Kurniawan Jambi, itu sangat mengapresiasi dengan kejuaraan ini. Dan dengan kejuaraan ini, insya Allah di tahun depan, akan tetap kita adakan minimal satu tahun, satu kali. Dan dari lukungan pemerintah, informasinya sih kita akan adakan tiga kali dalam satu tahun, gitu. Tapi setiap-setiapnya, saya sebagai tuan rumah, akan tetap mengadakan kejuaraan nasional seperti ini, minimal satu kali, satu tahun. Bencana-nya seperti itu. Dalam kejuaraan bulu tangkis kota Jambi se-Indonesia dengan 21 kategori, dengan hadiah total sebesar 70 juta rupiah, PBSI Jambi keluar sebagai juara umum, sedangkan Kurniawan Arsento 88 Klub yang berada di bawah naungan PBSI Jambi berhasil memasuki final di delapan kategori dengan dua kategori sebagai pemenang. Iqbal Jek TV melaporkan.